Fakta Aneh Tentang Segitiga Bermuda Yang Misterius Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat seperti ilmu science, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santai, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu liainya Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih Kalian pasti sudah sering mendengar cerita tentang segitiga bermuda yang misterius Perairan Samudera Atlantik ini terkenal karena reputasinya yang sering menjadi lokasi menghilangnya pesawat dan kapal yang melintasinya Selama berpuluh-puluh tahun, telah banyak teori yang menjelaskan bagaimana kendaraan-kendaraan tersebut bisa menghilang begitu saja Pengamat yang skeptis biasanya mendasarkan teori mereka dengan basis science tapi ada juga pengamat yang mengaitkan dengan fenomena supranatural Lantas, apa itu segitiga bermuda? Seberapa luas kawasan perairan ini? Segitiga bermuda adalah area perairan yang berada di antara bermuda, Puerto Rico, dan Florida di Amerika Serikat Tidak ada definisi yang pasti mengenai batas-batas segitiga bermuda Baik di peta maupun di dunia nyata Selain lokasinya yang tidak pasti, luas segitiga bermuda juga tidak diketahui Ada yang menyebut segitiga bermuda memiliki luas sekitar 500 ribu kilometer persegi Ada juga yang menyebut luasnya mencapai 3 kali lipat dari perkiraan tersebut Nama segitiga bermuda pertama kali dikemukakan pada tahun 1964 Oleh penulis Vincent Gadis dalam tulisannya untuk majalah Argoshi Walaupun Vincent merupakan orang pertama yang menggunakan istilah segitiga bermuda Sosok yang berperan membuat perairan ini misterius menjadi populer adalah Carlos Berlitz Dalam bukunya yang berjudul The Muda Triangel yang dirilis pada tahun 1974 Berlitz mengemukakan teori bahwa dunia bawah laut Atlantis itu ada dan berkaitan dengan segitiga bermuda Sejak saat itu, misteri tentang segitiga bermuda mulai dibahas di berbagai program televisi, film, dokumenter, buku, dan situs web lainnya Walaupun namanya baru dikemukakan pada tahun 1964 Misteri segitiga bermuda telah dimulai sejak awal abad ke-20 Ada beberapa kasus ternama tentang hilangnya kapal di segitiga bermuda Antara lain USS Cyclops yang menghilang pada tahun 1918 Kapal angkatan laut AS ini memiliki panjang 164 meter Dan membawa 309 awak kapal serta mengangkut biji mangan sebanyak 9.000 ton Kapal ini berangkat dari Brazil menuju Amerika Serikat dan singgah di Barbados Tapi setelah meninggalkan Barbados, kapal ini dan seluruh awaknya menghilang begitu saja tanpa jejak Angkatan laut AS pun menyatakan kapal tersebut hilang Peneliti pun berasumsi bahwa kapal ini menghilang karena beberapa kombinasi kemalangan Mulai dari kapal yang tidak seimbang karena beban yang berat, mesin yang bermasalah, dan gelombang yang besar Selanjutnya ada Flight 19 yang menghilang pada tahun 1945 Lima pesawat pengebom terbang dari Fort Lauderdale di Florida, Amerika Serikat pada tanggal 5 Desember 1945 Tapi sekitar 2 jam setelah terbang, kru di daratan kehilangan kontak dengan lima pesawat ini Tidak lama kemudian, pesawat mariner dan 13 kru langsung meluncur menuju ke lokasi kontak terakhir dengan pesawat ini Tetapi pesawat yang harusnya mencari keberadaan mereka justru malah ikut menghilang Ada banyak teori yang dikemukakan oleh peneliti untuk menjelaskan fenomena menghilangnya kapal dan pesawat di Siketiga Bermuda Baik yang berdasarkan sains ataupun paranormal Untuk penjelasan paranormal, ada yang menyebut bahwa fenomena ini disebabkan oleh teknologi kota mitos, yaitu Atlantis Teknologi tersebut berama energi kristal yang bisa menenggelamkan kapal dan pesawat Selain itu, ada juga teori yang lebih fantastis, seperti ada portal waktu dan juga campur tangan alien yang hidup di bawah laut Tapi ada juga penjelasan yang lebih ilmiah, seperti contoh Anomali geomagnetik yang membuat kompas dan pilot bingung Arus teluk, cuaca buruk, metanahidrat atau fenomena yang bisa membuat kepadatan air laut berkurang Angkatan laut Amerika Serikat dan penjaga pantai Amerika Serikat mengatakan bahwa tidak ada penjelasan supranatural atas bencana yang terjadi di perairan tersebut Menurut mereka, kombinasi dari kekuatan alam dan kesalahan manusia bisa mengalahkan teori fiksi yang asal-asalan Mereka menambahkan bahwa tidak ada peta resmi yang menggambarkan batas-batas Siketiga Bermuda Walaupun saat ini reputasi negatif Siketiga Bermuda sudah tersebar luas Rupanya perairan ini dan ruang udara di sekitarnya merupakan jalur transportasi yang sibuk dan sering dilewati Perairan ini sering dilewati oleh kapal kargo dan kapal pesiar yang menuju Amerika, Eropa, dan pulau di Karibia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!